Halo Mas Bro dan Pak Bro semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Mas Bas IND di kesempatan kali ini kita mau menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita ini tentang teknik memotong video di aplikasi Filmora10 mungkin dari kalian ada beberapa yang belum tahu juga ya tapi sebenarnya untuk memotong video di aplikasi Filmora10 ini cukup mudah ya tapi sebelum kita masuk ke tekniknya atau pembahasannya kita kasih tahu dulu ya tools-tools yang bisa kita gunakan untuk memotong video sebenarnya kita itu punya tiga tools ya ada split, ada cut, ada trim nah pada umumnya untuk edit video itu ada tiga hitung kita jelaskan dulu satu-satu untuk split, untuk split ini kita bisa memotong video secara ini ya menjadi beberapa bagian ketika kita menggunakan tools ini kita bisa memotong video menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan kita tapi pada umumnya itu bisa dipotong menjadi dua, dua bagian ya untuk trim, untuk trim itu kita memotong videonya itu menghilangkan di bagian depan dan bagian belakang jadi kita ketika menggunakan trim, video yang akan kita buang itu hanya di bagian depan dan bagian belakang lalu bagian tengahnya bisa kita gunakan lalu untuk yang cut, untuk yang plus yang cut itu kita bisa memotong sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita menggunakan cut, kita bisa memotong videonya itu sesuai dengan keinginan kita sesuka hati kita, mau di bagian mana saja sesuai dengan kebutuhan yang kamu mau nah lalu bagaimana caranya kita menggunakan teknik-teknik pemotongan video di aplikasi Filmora10 nah simak ya videonya yang kali ini, tutorialnya kita akan bahas lengkap di video kali ini, simak terus oke halo mas bro dan pak bro semuanya mari kita sekarang masuk ke proses bagaimana caranya memotong video di Filmora10 untuk yang pertama kalian buka dulu ya aplikasi Filmora kalian dan di sini saya sudah menyiapkan satu file video gak panjang-panjang banget sih cuma sekitar berapa menitnya ini ya sekitar 21 detik tapi nanti saya harap kalian bisa mengerti semua teori atau teknik pemotongan video lewat Filmora ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal kalau teknik pemotongan video ini ada ada Split ada Trim ada Cut ya kalau Split kita akan memotong menjadi beberapa bagian videonya itu videonya akan kita potong menjadi beberapa bagian tapi kalau Cut kita bisa potong secara bebas ya nah kita bisa potong dari depan ke belakang dan lain-lainnya kalau Trim, kalau Trim itu kita hanya memotong di bagian depan dan di bagian belakang saja jadi yang tengah ini yang kita ambil dan di Filmora ini dari yang ditanyakan oleh salah satu teman kita bagaimana caranya kita memiliki video yang durasinya 5 menit terus kita potong yang di bagian tengahnya dan dia ingin menggunakan di bagian depannya dan bagian belakangnya saja nah disini yang saya ingin kasih tau ke kalian memotong di Filmora itu cukup mudah jadi contohnya seperti ini ya ketika kita punya file ini lalu kita mau masukkan ke halaman kerja tapi kita masih pengen mengambil sebagian saja dari video yang ada di file ini kita bisa menggunakan mark-in ya jadi ini nanti masuknya ke teknik Trim jadi kita memotong bagian depan dan belakangnya saja yang kita pakai ya bagian tengahnya saja nah pertama misalnya saya ingin menggunakan sekian persen dari videonya ya kita mark-in dulu lalu mau kita pakai sampai di bagian ini terus kita mark out nah nanti file ini kita tinggal drag aja ke halaman kerja kita dan selesai jadi videonya akan kepotong bagian depan dan bagian belakang jadi hanya bagian tengahnya saja yang dipakai ini kita menggunakan Trim ya teknik Trim lalu jika kita ingin menjawab pertanyaan dari temen kita bagaimana caranya kita menggunakan file yang hanya bagian tengah dan bagian belakang depannya itu dihapus jadi kita coba perpanjang ya ini file nya kita durasinya kita tambahkan dulu durasi durasi bentar 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 nah ini durasinya kita tambahkan dulu ya jadi 30 detik nah ini saya sudah tambahkan durasinya dengan cara slow slow videonya ya jadi 30 detik lalu kita mau ambil misalnya di belakang itu kita ambil 10 detik di depan kita ambil 10 detik ya coba kita masukkan dulu 10 detik nah ini 10 detik ya ini 10 detik kita potong cepat terus di belakangnya kita ambil juga 10 detik berarti kan 20 detik ya nah ini 20 detik lalu klik bagian ininya bagian gunting ini bagian gunting ini atau kalian bisa gunakan kombinasi shortcut nya control B control B atau kalian bisa gunakan ini ikon gunting ini ya split ini ya nah kalian potong terus kalian buang video yang di tengah ini klik delete pada di keyboard kalian atau kalian juga bisa klik icon yang ini sama saja ya nah jadi nanti bagian tengahnya hilang dan kita hanya di di berikan hasil potongan di bagian depan dan bagian belakang video kita jadi bagian tengahnya itu udah ke potong nah jadi sisanya tinggal bagian belakang dan bagian depan dari video kita atau file kita seperti itu ya semoga bisa menjawab ya kalau split kalau split ya sama kalau split itu dipotongnya itu menjadi beberapa bagian hampir sama seperti cut ya hampir sama seperti cut jadi dipotong menjadi beberapa bagian kita gunakan ya nah ini terus kita klik project setting nah kalau split itu kita memotongnya itu menjadi beberapa bagian ya nah potong potong seperti itu nah ini namanya split kalau trim saya ulang lagi ya kalau trim itu bagian depan dan belakangnya saja yang dipotong terus kalau split tadi kalau split itu bisa dipotong menjadi beberapa bagian terus kalau cut itu kalian mau memotong menjadi beberapa pun terserah karena kalian bisa menggunakan cut itu untuk memotong di bagian-bagian yang kalian inginkan jadi seperti itu ya semoga video ini tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu teman kita bagaimana caranya atau tekniknya memotong video di Filmora 10 gampang banget kok gak seperti aplikasi yang lain Filmora ini cukup mudah untuk digunakan oleh editor pemula seperti saya ataupun anda-anda semua oke semoga bermanfaat ya nah itu tadi cara memotong video menggunakan aplikasi Filmora 10 semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman baik kita ini ya dan mungkin beberapa dari kalian yang juga mengalami kendala yang sama semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jika kalian merasa suka dengan video ini kalian bisa like videonya dan juga share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian miliki subscribe juga ya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat informasi terbaru ketika kita upload video yang baru juga jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang aplikasi Filmora ataupun aplikasi editing video yang lainnya kalian bisa klik atau tulis di kolom komentar ya kalian juga bisa DM media sosial kita nanti kita akan coba jawab satu persatu terima kasih banget yang sudah nonton sampai akhir ini terima kasih banget ya sampai berjumpa di video berikutnya sampai jumpa see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati